Intro Aksi Tauran terjadi di Taman Sari, Jakarta Barat. Seorang pelaku Tauran mengalami luka bacok, luka di kaki, tangan dan pinggul. Ya, sementara itu di situ Bondo, Jawa Timur, dua kubu pemain futsal terlibat Tauran di lapangan hanya karena saling tendang saat bermain. Intro Aksi Tauran dua kelompok remaja di Taman Sari, Jakarta Barat terekam CCTV pada Senin Dini Hari. Dalam aksi Tauran ini, seorang pelaku Tauran menderita luka sabetan senjata tajam di bagian kaki, tangan dan pinggul. Anggota reskrim Polsek Taman Sari yang bergerak ke lokasi menangkap dua orang pelaku penganiayaan. Polisi kemudian membawa kedua tersangka untuk menunjukkan tempat penyimpanan senjata tajam yang digunakan dalam aksi Tauran. Wakap Posek Taman Sari, Kompol Ramon Dias, Senin Siang mengatakan, kedua tersangka ditangkap dengan barang bukti empat senjata tajam jenis celurit, serta satu busur dan anak panah. Polisi masih memburu dua tersangka lain yang juga turut menganiaya korban. Aksi Tauran juga terjadi oleh dua kubu pemain futsal di lapangan futsal Situ Bondo Sport Center, Jawa Timur, Kamis Malam. Kedua tim yang sedang bertanding futsal ini terekam CCTV di lokasi futsal. Dalam rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial ini, terlihat keributan dipicu saling tendang saat bermain. Pemain yang menggiring bola dihalangi dengan kaki, namun tak terima hingga aksi saling tendang pun terjadi. Tak berhenti di situ, aksi emosi kedua pemain pun berujung pada pengeroyakan hingga saling pukul. Sisruh pun makin tak terkendali saat seluruh pemain kedua tim masuk lapangan dan saling kejar baku-pukul hingga di antara mereka tersungkur. Beruntung aksi mereka bisa diredam petugas keamanan futsal. Kasih Humas Polres Situ Bondo, Ibtu Ahmad Sutrisno pada Senin mengatakan, seseorang yang mengaku korban tawuran telah melaporkan kasus pengeroyakan ini. Ini pihak yang masih mendalami kasusnya dan memeriksa sejumlah saksi. Tim Liputan, CLN Indonesia